Rupa wang namanya Terima kasih Ayanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya kopi matah Saat malam? Loh kabur matuh Wah Wah Oh Abor nah Abor nah Di mana Di mana di mana Oh Ya Tidak teman-teman hari ini malam hari ini saya sudah bertemu dengan Kang Akos saya kawan itu saya kenal kenal namina Oh kan rapi teman-teman hari ini malam hari ini saya akan mencoba menangkap ular yang katanya katakan rawin katanya ada satu sebera ekor orang orang ada empat ya yang mau diambil sekarang yang besar satu tapi agak tadi diobrolan lah tadi ngobos besok macerak buat enggak lama ini ada kata-kata bagian kata-kata gitu bagian kepaun bagian kepaun sama Dagu Madi orangnya oke teman-teman nah sebelum kita mangkat ke lokasi yang katanya ada ular hijau yang sangat besar sekali tadi kita ngopi dulu eh disini ngopi dulu hari orang gitu moro ya jauh mau yakima perembang teranyakan oke teman-teman tuh aja ya saya mau ngopi dulu ada seekor ular hijau yang sangat besar sekali dan saya sudah ditemani dengan Kang Ngkos disana katanya mau ikut melihat penangkapannya ya kita coba jadi mohon-mohon dimaklum aja kalau kameranya tidak jelas karena ini di malam hari ya Oke kita lanjut teman-teman oke teman-teman kita akan sekitar ke lokasi teman-teman ya itu Aduh, aku tahu Wah, ini� Oke, teman-teman, lihat Itu ular Ijo Yang berekor merah Ini biasanya sangat tinggi Ini kali, teman-teman mabah Rina betul manting proses penanggapan ular penangkapan ular berbisa pada malam hari guys jadi jangan ditiru ya karena ini sangat berbahaya sekali karena ciri-cirinya ular hijau yang berbahaya ekornya merah teman-teman Oh ekor merah awas yang merah dan ada yang putih kalau yang putih itu sudah begitu berbahaya kalau ini memang berbahaya sekali karena ini ekornya merah teman-teman tuh beneran tuh oh penampakan berbahaya sekali jadi lihat bagian tarinya ya kalau kalian mau tau-tau tarinya ular hijau seperti ini sangat tajam sekali dan sangat sadis teman-teman kita coba mencari apa terokat-terokat tercolok lah berantinya tuh lihat itu bagian tarinya dok sangat tajam sekali dan sangat sadis sekali ini adalah ular hijau yang sangat berbahaya yang sangat berbahaya awas jangan ditiru tuh lihat bagian tarinya ini sangat kerja sekali Oh lihat keluar tuh tuh ini ya nah ciri-cirinya ekornya merah teman-teman tuh merah ya jadi kalau kalian dimana aja menemukan ular yang hijau yang ekornya merah itu awas jangan ditangkap karena ini sangat berbahaya sekali berbisa tinggi ya ya kita lanjut ke sana langsung dikarungin ya karena ini sangat berbahaya sekali ini lokasinya di lokasi persawahan para petani jadi takutnya ini berbahaya ya kita pindahkan pindahkan baiklah jauh pindahkan karena tempat-tempat tanuk aman gitu kan jauh tidak pemukiman warga gitunya ya penahkan dikarungin dulu guys yuk langsung biar rame biar rame biar seru Hai orang enggak berbiasa orang enggak apa tuh hati-hati tadi ngejut-ngejutnya udah kuegitu ya emang orang di mana dipasok orangnya jauh itu tuh ya deh terjadi proses mengalak mengalak tuh uh-huh ini terimaik sogar kege orai berbisa ya soroban uh-huh lain ahli nama tuh mulai sekali walaupun kecil ini sangat berbahaya sekali ini ekornya merah teman-teman tuh ini sangat berbahaya sekali jadi ciri-cirinya ular yang paling berbahaya itu mempunyai taring lihat Udah gunanya ini taringan ya taringan yuma bisa nah yuk seluruh polingnya jengkobra ya ulang ulang walaupun kecil tapi taringnya sangat sadi sekali Tidak keluar semua mana ya terkeluar nah tuh taringan tuh tuh lihat tuh taringan tuh taringan tuh panjang boy panjang detiknya jadi ini ular ciri-cirinya ekornya merah itu perhitungan yang paling berbisa bisa seluruh ya jadi paling berbahaya gitu ya diantara ayah anu ekornya memang bodas nih sepotong bodas sejenis bayosoma atau ular bajing nah jadi etamah itu terlalu bahaya memang orang yang mematikan paling mematikan ya nah jadi sangat berbahaya sekali jadi awas jangan dipiru ya karena ini sangat mematikan sekali nih wih ini di tempat pemukiman warga jadi aman kelar ini harus diamankan ya ya pindahkan pindahkan di sisi sawah kalau ini berapa ada masyarakat bayang baru ada dua ayah kiamak bayang begitu baru 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 awas saya dina tempat-tempat ya anuh hararejo lah inti namanya ya jadi lamun orai hejo anuh ekornya berem sekarang diluhur yakan di hati jarang jarang salukur sampai boleh boleh ais boleh iya hidayah aku lihat aku bakal menekan punggu, punggu orang punggu aku ngasih aku ngasih kecam wah akhir-akhir waw awas lihat teman-teman ini mendapatkan satu ekor lagi bageri Choose ah Oh iya yang habi memilih Hai dulu itu Hiro Oke dia Nurut ges ada kepawang nama ges Oke teman-teman Saya akan jelaskan Ular ini adalah ular koros Jadi kalau ular koros ini Memang membantu petani Ular koros ini membahayaknya Ular korosnya Ular korosnya berbisa Cuman anu bahaya namanya Jadi ayat taringan Cuman itu berbisa Jadi namun di pasawahan Memang ia membantu petani Bancet Iberit Lepaskan pendidinya Siap Lepaskan pendidinya Yuk Tidak membahayakan makin baik Tidak diganggu Yang tidak membahayakan Tidak kita Ganggu Tidak membahayakan makin baik Tidak membahayakan makin baik Terima kasih.